Halo saya Selamat datang Di Nimar Youtuber Tonton terus ya Video-video gue Yang seru itu loh Video-video gue Yang seru itu loh Yang menarik itu loh Kalau menurut gue sih Tapi tau deh Kalau menurut kalian Ya semoga aja Kalian betah ya Nonton video gue Dan nonton terus Oke Nah disebut sang nama Ketanak-kanakan dan langsung dikaluniai Bayi kembar Istri dari JJ Govinda Itu juga sempat menuai perhatian Karena aksi yang dilakukannya Melansir laman nakita Grid ID Sabtu 8 Februari 2020 Syahnaz kembali menjadi Pembicaraan warganet Karena keputusannya Menyunatkan anak lelakinya Di usia 1 bulan Hal tersebut diketahui Dari Instagram pribadi suami Syahnaz JJ Govinda Pada Rabu 5 Februari 2020 Warganet mengomentari Kalau keputusan Syahnaz Dan JJ Govinda Membuat kasihan anaknya Alhamdulillah kemarin Zain Sadafir udah sunat Dan hebat Gakwewel nih anak papa Gak kayak papanya Waktu sunat Sampai demam saking Takutnya Ucap JJ Govinda Di keterangan fotonya Keputusan Syahnaz Dan JJ Govinda Menyunat Zain Ternyata memancing Kontra warganet Loh kok udah disunat Kata Red Bull yang tidak Kenapa masih kecil Di sunat Ucap at Devidlova 12 Aduh kok Masih kecil dah Di sunat Aku takutnya Kenapa-napa Ujar at Bufidagabrilova 26 Sementara ada pula Warganet yang mendukung Keputusan Syahnaz Dan JJ Bu ibu Bayi juga bisa Sunat kok Lebih bagus malahan Menurut syariat Islam dan menurut Ilmu kedokteran Juga bagus Aku pernah baca Artikel dokter apin Dan memang dia Anjurkan tapi Tidak wajib Tergantung ortunya Mau atau tidak Jelas Set wahyuni 3545 Gak masalah Di sunat Pas masih kecil Itu memang Sudah sunat Menyunatkan Anak yang baru lahir Hanya saja Belum banyak Yang menjalankan Hal seperti Ket Richie Ismail Alhamdulillah Selamat ya Dede ganten Jadi anak seleh Ya ganten Komen at Mariska 28 Di sisi lain Kia Aristia Juga mendukung Keputusan Oke ya Nah Sekarang Kalian Kalau habis nonton Subscribe Komen Dan like Ya Oke Tunggu Bye 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 Bye